Kursi Roda Kepala Dakar Bandara Abdillah mengatakan sebanyak 100 kursi roda dari pusat penyelenggaraan HGPPH yang diangkut bersamaan dengan penerbangan kloter JKG-42. Kursi roda ini nantinya akan didistribusikan ke berbagai tempat di Armuzna, lokasi puncak haji yang membutuhkan mobilitas tinggi. Pendistribusian kursi roda akan diatur oleh Dakar Mekah, termasuk untuk penggunaannya. Ya Alhamdulillah tadi kami sudah mengecek semua barang-barang yang dikirim Alhamdulillah lengkap 100 kursi roda dan sudah kami berangkatkan juga menggunakan truk menuju Dakar Mekah. Ya rencananya kursi roda itu dalam rangka untuk mensukseskan program haji ramah lansia yang dimana akan digunakan pada saat operasional Armuzna ya tentunya disitu pasti kita akan banyak membutuhkan kursi roda untuk membantu para lansia. Tiba-tiba sejumlah kursi roda untuk dipergunakan oleh jamaah Indonesia. Khususnya untuk membantu para lansia dalam menjalankan ibadah haji. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, para jamaah haji lansia dapat fokus pada ibadah dan mendapatkan pengalaman haji yang lebih maksimal. Bismillahirrahmanirrahim.